Terima kasih Bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia Akhirat Kehidupan akhirat Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran Merupakan mata'ul gurur Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga Ayat 185 Allah berfirman Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 Setiap jiwa pasti akan mati Pasti Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat Dan barang siapa Yang dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke sorga Maka adalah orang yang sukses Dan tidak ada kehidupan dunia Menurunkan kehidupan yang menipu Allah sebutkan dalam ayat ini 4 Ya Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat Pemuda Ya 4 Allah sebutkan dalam ayat ini Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa Pasti akan mati Semua manusia pasti akan mati Pasti mati Siapapun dia Dia orang kaya Orang miskin Raja Siapa saja Pasti akan mati Kemudian yang kedua Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat Artinya Ganjaran Yang kita lakukan dari amal-amal soleh Itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat Berlipat ganda Sama juga perbuatan dosa dan maksiat Seperti itu juga Sekarang dibalas Tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat Atas perbuatan dosa dan kezuliman yang mereka lakukan di muka bumi ini Kemudian Yang ketiga Allah sebutkan Faman zuhzi'anin nari wa'udu khilal jannata faqad faz Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga Dia adalah orang yang sukses Jadi ukuran sukses yang sebenarnya yang hakiki Yaitu nanti di hari kiamat Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga Mereka adalah orang yang sukses Bukan sekarang Bukan sekarang Ada ini Coba kasih buku atau apa Ditahan ini Ditahan Jadi Orang yang sukses Menurut Al-Quran Adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga Itu sukses Tapi kalau kita lihat sekarang Yang dikatakan sukses itu Orang yang banyak hartanya Orang yang kaya Orang yang punya titel Orang yang punya kedudukan Orang yang punya jabatan Orang yang rumahnya gede Luas Mobilnya banyak Itu sukses Tidak Bukan orang yang sukses Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang Yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga Itu sukses Bukan ukurannya harta yang banyak Bukan Bukan rumahnya luas Bukan mobilnya banyak Bukan titelnya banyak Tapi ukuran manusia di muka bumi ini Ukurannya apa Ukuran itu Jadi ahsab ahli dunia almal Kata Rasulullah Ukurannya Hitungan manusia di muka bumi Harta Kalau hartanya banyak Sukses dia Kalau dia kaya Sukses Tidak Menurut Al-Quran Yang dikatakan sukses Yang hakiki Yang sebenarnya Kalau dia dimasukkan ke sorga Kalau kita lihat Yang pertama kali orang yang sukses Para nabi dan para rasul Mereka adalah orang yang sukses Yang kedua Para sahabat Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Hadid Di ayat 10 Mereka semua kami jamin dengan sorga Semuanya Sama seperti surah Tauba ayat 100 Bahwa para sahabat Dijamin Allah dengan sorga Semuanya Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Dalam Taisir Karimur Rahman Ketika menyebutkan ayat ini Ketika menyebutkan ayat ini Mereka adalah orang yang sukses Meskipun mereka fakir Mereka miskin Mereka tidak punya apa-apa Sebagian besar sahabat miskin Tidak punya apa-apa Tapi mereka adalah orang yang sukses Menurut Nas Al-Quran Dan juga hadiah Nabi yang sahih Kemudian Yang keempat Allah sebutkan Dalam ayat ini Dalam surah Al-Quran ini Dan tidaklah kehidupan dunia Mereka kehidupan yang menipu Menipu dunia ini Jadi kehidupan dunia ini Kehidupan yang menipu Bukan hakiki Semuanya Banyak dengan kebohongan Semuanya permainan Semuanya sendau gurau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!